Kita semua pasti pernah bermimpi untuk mengunjungi Artika dan menyaksikan keajaiban alam seperti beruang kutuk bermain-main di atas bongkahan F atau indahnya Aurora Borealis di Rangit. Nah, tapi berbeda halnya dengan di Antartika yang tidak akan dibanjiri turis dalam waktu dekat. Ingin tahu kenapa? Yuk kita bahas lebih lanjut. Pertama, di mana letak Antartika? Letaknya di belahan bumi selatan, tepatnya di kutub selatan. Benua ini dikelilingi oleh samudera Antartika dan hampir seluruhnya tertutup es, menjadikannya salah satu tempat paling terpencil dan paling dingin di bumi. Apa kamu pernah bertemu seseorang yang sudah mengunjungi Antartika? Pasti belum kan? Antartika adalah salah satu tempat yang paling jarang dikunjungi di planet ini dan hanya segelintir petualang beruntung yang pernah melihat langsung wilayahnya yang sebagian besar terdiri dari gletser dan hamparan es. Tapi percaya deh, marga satwa dan pemandangan di sana sungguh luar biasa. Kenapa kita sebaiknya tidak berkunjung ke Antartika? Pertama, kondisi lingkungannya sangat rapuh dan mudah rusak. Ditambah lagi tidak ada populasi penduduk asli di benua ini. Jadi perjalanan kita akan terasa seperti mengunjungi sebuah pulau tak berpenghuni. Dan jangan lupa bahwa ini juga salah satu tempat tujuan termahal. Terlepas dari semua itu, Antartika tidak sepenuhnya dijaga seperti benteng, tapi ada perjanjian internasional yang disebut Traktat Antartika. Traktat ini dirancang untuk mencegah aktivitas yang tidak diinginkan di benua ini dan melarang beberapa bentuk pengujian dilakukan di sana oleh negara-negara anggotanya. Namun alasan utama kita tidak bisa melenggang begitu saja ke Antartika adalah karena ekosistemnya yang rapuh dan butuh perlindungan. Traktat ini menyatakan bahwa Antartika hanya boleh digunakan untuk tujuan damai dan harus bebas dari aktivitas manusia yang bisa merusak lingkungan. Para ilmuwan masih mempelajari ekosistem unik di benua ini dan aktivitas serta mesin-mesin kita bisa mengganggu keseimbangan yang ada di sana. Kalau kamu masih ingin pergi ke Antartika, perizinannya tidaklah mudah. Warga negara Amerika Serikat misalnya harus mengisi formulir khusus dan mengirimkannya ke Office of Ocean and Polar of Air. Dan saat berada di sana, kamu harus mematuhi sejumlah aturan ketat untuk melindungi lingkungan seperti tidak mengganggu satu liar atau mengambil cendera mata seperti batu, tanaman, atau hewan. Nah, secara teknis, bisakah kita tinggal di Antartika? Meskipun tidak ada hukum yang melarang orang untuk menetap di sana, lingkungannya sangat tidak ramah dan tidak cocok untuk tempat tinggal manusia. Suhunya bisa mencapai minus 60 derajat Celcius atau lebih rendah sehingga hampir mustahil bagi siapapun untuk bertahan hidup tanpa peralatan dan pengalaman yang memadai. Ditambah lagi, daeratan terdekat berjarak lebih dari 1600 km jauhnya yang membuat penduduknya benar-benar terisolasi dari dunia luar. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti kita bisa mengunjungi benua yang unik dan memukau ini, tapi sampai saat itu tiba, yuk kita kagumi dari jauh saja. Sekarang kita bahas sedikit tentang penemuan Antartika. Tidak seperti tempat lain yang sudah dihuni, Antartika tidak memiliki populasi penduduk asli. Para filsuf Yunani kuno mengetahui adanya benua ini dan menyebutnya Antartos yang berarti di seberang beruang. Beruang yang dimaksud bukanlah beruang kutub, melainkan rasi bintang beruang besar dan beruang kecil yang hanya dapat diamati di belahan bumi utara. Alhasil istilah ini menandakan kebalikan dari negeri beruang. Pelayaran perburuan paus dan anjing laut pada akhir tahun 1700an dan awal 1800an menjelajah lebih jauh ke selatan ketika melewati Tanjung Horn di ujung Amerika Selatan. Saat itu diketahui bahwa pergi lebih jauh ke selatan seringkali berarti angin yang lebih kencang, risiko menabrak es mengambang dengan berbagai ukuran serta angin dan lautan yang bisa berbahaya bagi kapal dan awaknya. Kapten James Cook menjadi orang pertama yang melintasi lingkar Antartika pada 17 Januari 1773 di wilayah Laut Ros. Dia mencapai titik yang lebih jauh ke utara setahun kemudian dan meskipun tidak melihat daratan, dia sampai pada jarak 80 km dan melihat tumpukan batu di dalam gunung es yang menandakan adanya daratan di wilayah selatan. Penampakan pertama Antartika diakui secara luas pada bulan Januari 1820 dalam pelayaran dua kapal di bawah komando Kapten Fabian Gottlieb von Beringhausen sebagai bagian dari ekspedisi penjelajahan mengelilingi dunia selama dua tahun guna mencari daratan baru. Kapal-kapal kapten ini menjadi yang pertama melintasi lingkar Antartika sejak James Cook, pendaratan pertama yang tak terbantahkan di Antartika, baru terjadi pada 24 Januari 1895 di Tanjung Adare dalam ekspedisi perburuan Paus yang dipimpin oleh Henry Bull. Sebuah perahu kecil dengan enam atau mungkin tujuh orang di dalamnya didayun ke daratan saat kondisi laut sedang tenang. Kamu mungkin nggak akan percaya, tapi Antartika sebenarnya adalah gurun lho. Dengan semua es itu, kamu pasti mengira tempat ini seperti surga musim dingin dengan permainan lempar bola salju dan coklat panas sepanjang hari. Saat membicarakan gurun, kita membayangkan unta, kaktus, dan orang-orang yang kesulitan mencari air. Tapi lain ceritanya di Antartika. Kesulitannya bukan dalam mencari air, melainkan menemukan sesuatu yang tidak tertutup es. Cura hujan rata-rata hanya sekitar 10 mm dalam 30 tahun terakhir, itu seperti beberapa tetes hujan dibandingkan yang biasa kita rasakan. Jadi secara teknis, bukan bukit pasir atau panas terik yang menjadikan sebuah wilayah sebagai gurun, melainkan kurangnya curah hujan. Tapi tenang, kalau tersesat di Antartika, kamu nggak perlu khawatir kehausan. Pastikan saja kamu membawa jaket dan sarung tangan, karena suhunya cukup dingin untuk menjadikan es lilin. Antartika bukan hanya salah satu tempat paling kering di bumi, tapi juga paling dingin, paling berangin, dan paling tinggi. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Para penguin dan ilmuwan di Antartika terkadang merasa bingung soal penentuan waktu. Tidak seperti tempat lain di bumi, tidak ada zona waktu Antartika. Semua garis bujur bertemu di satu titik di kutub selatan, sehingga agak membingungkan untuk mengetahui pukul berapa tempatnya sekarang. Kamu mungkin berpikir, terus gimana dong para ilmuwan dan peneliti mengetahui waktu di sana? Pertanyaan bagus. Mereka biasanya berpegang pada zona waktu negara dari mana mereka berangkat. Akan tetapi, karena ada berbagai pos dari seluruh dunia di semenanjung Antartika, situasinya bisa menjadi sedikit rumit. Bayangkan mencoba berkoordinasi dengan negara tetangga tanpa membangunkan mereka secara tidak sengaja di tengah malam. Kamu mungkin berpikir, tidak banyak yang sanggup bertahan di tempat dengan suhu yang sangat dingin, matahari yang nyaris tidak pernah muncul, dan angin yang bisa menerbangkanmu dalam sekejap. Nah, seperti di banyak tempat di bumi, kehidupan juga menemukan jalannya di Antartika. Percaya atau tidak, menua beku ini penuh dengan aktivitas. Antartika adalah rumah bagi miliaran krill yang menarik sangat banyak anjing laut dan penguin untuk datang. Tapi jangan biarkan penampilan mereka yang imut dan mengemaskan menipumu, ya. Penguin adalah perenang ulung dengan tubuh ramping yang akan membuat para peraih medali olimpia teriri. Penguin datang ke daratan untuk berkembang biak dan bersantai, tapi bakat mereka yang sesungguhnya adalah mencuri kerikil dari satu sama lain dan membentuk kerumunan yang presisi agar tetap hangat. Antartika juga merupakan rumah bagi spesies penguin terbesar di bumi, yaitu penguin kaisar. Burung ini memang nggak bisa terbang, tapi bukan berarti mereka nggak bisa melompat, ya. Bahkan beberapa di antaranya bisa melompat hingga 3 meter. Dan jangan lupa juga soal anjing laut dengan tubuh berbulu dan nyanyi-nyanyi yang khas. Mamalia laut ini dilindungi oleh traktat Antartika dan berkembang biak dengan baik di perairan secuk samudera Antartika. Tapi bintang pertunjukan yang sebenarnya adalah paus. Selama musim panas di Antartika, makhluk besar ini berbondong-bondong datang untuk menyentak keril yang melimpah. Benar-benar seperti hidangan prasmanan bagi para paus di sana. Unya! . . . Terima kasih.